Masyarakat Solo mulai resah, hari-hari mereka jalani seperti tidak punya kepala daerah. Sudah banyak acara yang tidak dihadiri wali kota mereka. Majunya Gibran jadi cawapres, bukan sekedar merepotkan dirinya sendiri, namun memberi dampak pada pelayanan. Ini dia, info terkini Widya. Maka dari itu, sudah mulai ada tuntutan agar mundur dari jabatannya. Nah, apalagi dengan adanya tiga orang capres, membuat peluang pilpres berlangsung dua putaran lebih besar. Mau tahu kapan putaran kedua diselenggarakan? Hingga Juni alias lima bulan lagi. Lawong, sudah dua bulan ini saja, banyak menghabiskan waktu kerja. Sudah tak terhitung berapa puluh hari cutinya. Lebih mementingkan keliling ke berbagai wilayah di Indonesia, mengenalkan diri, mempromosikan sebagai cawapres, dan melupakan rakyatnya di Solo. Bukankah waktu mengambil sumpah jabatan wali kota tahun 2020, Mas Wali tahu masa jabatannya berakhir November tahun ini? Cuti memang diperbolehkan. Ada aturannya, tapi beranikah pejabat gubernur atau menteri dalam negeri menegur wali kota bila menerabas aturan cuti? Padahal mereka yang menunjuk dan melantik Bapak Emas Gibran. Hayo tebak, berani neger enggak? Ya tentu tidak, enggak berani. Memangnya yang cuti cuma dia. Ya enggak, ada Pak Prabowo sama Profesor Mahfud. Tapi setidaknya kan Profesor Mahfud masih menjalankan tugas sebagai Minko Polugam dengan baik. Kita tahu bagaimana integritas beliau yang tidak mau menabrak aturan, patuh pada regulasi, tidak mau memanfaatkan jabatan. Jangankan bablas aturan. Dalam debat cawapres saja, menjatuhkan lawan dengan cara mempermalukan lawannya enggak mau. Bagi beliau, kemenangan harus dilewati dengan elegan. Dan gagah, patriot bukan membuat malu lawannya. Tapi orang jujur dan baik itu kadang malah tidak dianggap penting juga bagi rakyat kita. Dulu rame-rame mengalahkan Pak Prabowo karena bersama Pak Jokowi. Eh lah kok sekarang malah belani Prabowo. Beberapa teman, tetangga, hande tolan kita lupa dengan perjuangan 2019. Sekarang para pembela Prabowo yang berasal dari pendukungnya Pak Jokowi, katanya ikut kemana arah presiden mendukung. Neng yuk, akhirnya kayak sekarang akibatnya nabrak aturan, melanggar. Tapi tidak merasa salah, melupakan rakyat, yuk biasa wai. Faksi PDI Perjuangan Solo melihat sudah tidak pas lagi cara kepompimpinan seperti ini. Wali kota berkali-kali cuti. Malah di beberapa acara seremoni pemerintahan, sudah banyak diwakil-wakili oleh wakil wali kota. Ingat lho, pemerintahan memang masih bisa berjalan. Tapi dengan cutinya wali kota menghambat beberapa masalah. Lah namanya saja orang nomor satu di daerah, pastikan ada kewenangan yang tidak bisa dilimpahkan pada bawahannya. Misalnya perda, perwali, kebijakan anggaran, dan lain halnya. Sehingga adanya tuntutan mundur itu biar tidak membahani semua pihak. Baik dari Gibran, supaya fokus pada mengejar jabatan yang lebih tinggi. Dan bagi rakyat Solo, ada yang fokus urus mereka. Ingat lho, kepala daerah itu diberi gaji besar. Fasilitas memadai, keistimewaan, memang membuat melayani rakyatnya, bukan untuk tujuan politik yang lebih besar. Tidak salah mengejar jabatan lain. Hanya idealnya selesaikan dulu masa jabatannya. Agar sumpah dan janji wali kota tidak ada yang dilanggar. Rakyat tidak merasa dinomor duakan. Dalam penilaian subjektif ketua fraksi PDI Perjuangan Solo, Pak Sukasno, Gibran itu terlalu banyak ambil cuti. Kata Pak Kasno, ada banyak yang tidak lancar dari efek pencawa presan itu. Beliau menyebut, Pembahasan raperda bangunan dan gedung jadi tertunda. Nah, cutinya sendiri sudah mbak Blas dari aturan kok. Dalam sepekan yang diizinkan itu sehari, tapi Gibran melebihi batas yang disebutkan dalam aturan. Nah, jika begitu, siapa yang berani menegur? Bapaknya. Lawong bapaknya saja ngedukung pencawa presan dia loh. Sehingga kan rakyat Solo memilih bergerak sendiri. Mengingatkan, Wes, cari oh jabatan setinggi-setingginya mas Gibran. Rakyat Solo, wes ikhlas kok melepas itu. Namanya juga mau memburu kekuasaan. Meski modal tiga tahun wali kota, dipikirnya dia bisa paham banyak hal. Yang kayak ginian, bagi sebagian orang dipikirnya remeh. Wong Solo itu punya ilmu titen. Apa ya bahasa Indonesia-nya? Mengamati dengan jeli seseorang. Memang mereka tidak frontal melawan. Tapi, jangan salahkan cara Wong Solo mengalahkan orang licik itu. Maksudnya Putra Solong Presiden ke ajang kontestasi Cawapres menunjukkan keluarga Presiden memang pemburu kekuasaan. Bro Kaisang jadi ketua umum PSI. Menantu Presiden. Bobi Nasution juga menjadi wali kota Medan. Akhirnya, keluarga Jokowi sama kayak keluarga mantan Presiden lainnya. Nyemplung juga keurusan politik. Dulu, awal Pak Jokowi jadi Presiden, baik Gibran dan Kaisang bilang tidak mau ikut-ikutan terjun ke politik karena pendapatannya lebih kecil dari pengusaha. Bandingkan yang dulu mereka sampaikan dengan yang sekarang. Dalihnya sih bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang dibanding jadi pengusaha. Masa sih? Kok jadi ragu pernyataan Gibran dan Kaisang itu murni dari hati kecilnya? Pasti ada hal-hal lain lah. Kalau tidak ada yang menguntungkan, ngapain sekelas Pak Sandiaga, Pak Haritanu, Pak Surya Paloh, Pak Erick Thohir mimbrung di politik. Nah, mereka kan sudah punya perusahaan besar, tetap saja terjun ke politik. Yang jelas bikin kekayaan mereka berkurang. Atau Prabowo sendiri, perusahaannya seabrek, duitnya juga tidak terhitung. Kalah dari pil pres dua kali, kan yuk tetap maunya pres lagi loh. Beneran, itu motifnya demi mengabdikan pada rakyat. Ya tidak. Cara pengusaha-pengusaha itu turun ke politik, ya akhirnya diikuti Gibran dan Kaisang. Mereka tidak mau nunggu usia mereka di atas 40 tahun dan menyanyiakan kesempatan mumpung bapak mereka masih jadi presiden. Dulu, Mas Ahaye nyagup setelah Pak Beye turun jabatan. Ya, keok. Makanya, strategi itu tidak ditiru keluarga Pak Jokowi. Nah, jadi tahu toh, jabatan wali kota memang mau ancik-ancik, pancatan saja, sebagai tangga, tempat untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi. Masa kita tahu ada orang yang mau memburu kekuasaan yang kita pilih? Mengerikan sekali toh. Jabatan itu amanah, bukan diburu, apalagi untuk dicari. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, Info Terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini Dia, Info Terkini Widya. Terima kasih telah menonton!